Ustadz, Anda dengar kemarin Ustadz baru pulang dari Papua Alhamdulillah Tepatnya di Jayapura ya Ustadz? Jayapura Jayapura 8-7 jam dari Jakarta insya Allah Kalau yang di Jayapura itu kebanyakan kasusnya Kasus apa Ustadz di Jayapura? Kemarin itu kasus pelet, santet Pelet, santet Ketidak harmonisan di rumah tangga Itu karena pelet itu, santet itu Ustadz? Iya, karena si istri masih kena sihir dari mantannya dulu Jadi dibikin gak harmoni sama suaminya Selain itu tentang apa? Ada kanuragan Oh ada ilmu-ilmu juga Ustadz? Sang suaminya ini dulunya suka pake jimat-jimat Ketika sihir, kena sihir, kalau di dalam rumah tangga Itu yang dilakukan adalah Ustadz apa? Ya pertama, saya nasihat kepada mereka untuk mentauhidkan kepada Allah lebih kuat lagi Karena yang bisa menolong, menjaga adalah Allah Kemudian justru untuk menghancurkan sihirnya Si istri dan suami harus meningkatkan keharmonisannya Harus meningkatkan keharmonisan itu ya? Di sana itu sampai megang gini aja si istrinya risih Ah ngapain sih? Sampai begitu Padahal kan ini istrinya harusnya harmonis dong Tapi ini memang beberapa ciri-ciri kena gangguan sihir tafrik Sihir tafrik Karena setannya pasti akan berupaya gimana caranya suami dan istri ini ilfil Tujuan akhirnya adalah pisah Terus kalau ngomong soal jimat Waktu itu saya pernah dengar waktu Antum kasih tau tentang banyak orang-orang yang memakai jimat di rumahnya Katanya untuk menangkal setan, untuk menangkal sihir Gimana taf? Bisa diceritakan tak tentang jimat di dalam rumah itu taf? Ya kebetulan di pasien yang di Jayapura itu Ternyata ada wafak di ruang tamu Oh gitu? Gitu Taruh wafak Semacam tulisan-tulisan, mantra-mantra, bahasa Arab Yang fungsinya untuk menjaga rumah Ternyata malah bikin panas hawanya Berantung terus suami istri Karena justru sebenarnya wafak itu mengundang setan masuk Baik Nah ini Alhamdulillah kemarin Adam sampaikan Eh buang aja nih wafak buang Allah akbar, Allah akbar Allah akbar, Allah akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Rukiah yang dirahmati Allah Malam ini kami kembali hadir ke hadapan Anda Untuk berbagi kisah perjuangan saudara-saudara kita Untuk meraih kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla Dengan menjalani terapi Rukiah Syar'iyah Kali ini tim Rukiah terang setuju bersama Ustaz Adam Amrullah Berkunjung ke bumi Cendrawasi, Papua Daerah paling timur Indonesia ini Dianugerahi keindahan dan kekayaan alam Alhamdulillah Kami pun bisa berjumpa dengan warga Papua yang ramah Masya Allah Ternyata di Papua tak sedikit orang yang sudah belajar Rukiah Syar'iyah Sebuah pengobatan yang disunahkan oleh Rasulullah SAW Inilah pengobatan Nabi yang kini mulai banyak dikenal Dan dirasakan manfaatnya Baik untuk pengobatan medis maupun non-medis Sebuah pengobatan yang mengandalkan Al-Quran dan doa-doa sunnah Dengan keyakinan penuh hanya Allah Ta'ala yang mampu menyembuhkan Allah Ta'ala berfirman menceritakan kekasihnya Ibrahim AS Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku Quran Surat Ash-Shu'ara ayat 80 Dalam surat lain Allah juga menyampaikan firmannya Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat penawar Dan rahmat bagi orang-orang yang beriman Dan Al-Quran itu tidak menambah kepada orang-orang yang zolim selain kerugian Quran Surat Al-Isra ayat 82 Bertempat di Masjid Baiturahim Jayapura, Papua Ustadz Adam Amrullah berbagi ilmu dan pengalamannya Tentang rukyah syariah bersama dengan jamaah dan warga muslim di Jayapura Banyak dari jamaah yang mengikuti pelatihan pun mulai bereaksi Saat dibacakan ayat suci Al-Quran Tiba-tiba Syafihtri berontak dan berteriak Hingga beberapa perukyah sigap untuk mengatasi amukannya Mereka pun segera mengevakuasi Syafihtri ke tempat terpisah Agar tidak mengganggu jalannya pelatihan Sampai selesai Dan inilah reaksi jin yang berada dalam tubuh wanita ini Saat dibacakan ayat suci Al-Quran Syafihtri berusaha melawan dan menantang para perukyah Astagfirullahaladzim di sini di sini di sini di sini di sini JIN yang menempati tubuh Syafitri semakin memberontak membuat para perukia sempat kewalahan. Namun mereka tetap berusaha dan memohon bantuan kepada Allah SWT agar JIN yang menempati tubuh Syafitri pergi. JIN dalam tubuh Syafitri mencoba memancing emosi para perukia dengan cara menghina mereka. Namun para perukia tetap berkonsentrasi dan fokus untuk mengeluarkan JIN kafir ini. JIN pun kembali menantang para perukia. Ustadz Adam mendatangi Syafitri dan merukyah JIN yang berada dalam tubuh Syafitri. Saat bertemu dengan Ustadz Adam, JIN yang awalnya bereaksi keras dan menantang perukia tiba-tiba berperilaku aneh, tersipu malu. Syafitri adalah seorang ibu rumah tangga yang menderita gangguan. Karena ia dapat melihat makhluk halus di sekitarnya, bahkan dapat meramal masa depan seseorang. Awalnya ia menanggapi biasa saja kelebihan yang dimilikinya. Namun, lama-kelamaan kelebihan yang dimilikinya membuat dirinya merasa terganggu. Emosi yang tak terkendali, mudah curiga, bahkan bisikan gaib yang menghantuinya, sungguh membuatnya makin menderita. Syafitri pun menceritakan awal mula dirinya bisa melihat makhluk halus dan diikuti oleh JIN. Mulai kecil memang udah bisa lihat, cuman gak terlalu diraukan. Baru SMA ini ikut pramuka, bina pramuka. Ada cerit malam tuh, dia di kuburan. Nah, di bambu itu ada pocong, ada nenek dukun itu, terus ada bayi-bayi yang kecepit-kecepit itu berdarah. Nah, sampai selama itu dia datang, pergi, datang, pergi. Ya, yang ikut saya tuh anak bayi sama nenek dukun itu. Cuman anak bayi itu gak netap. Yang netap itu yang dukun. Ustadz Adam kemudian mengajak JIN Zolim itu untuk masuk Islam dan tidak lagi mengganggu Syafitri. Meskipun makhluk halus ini mengaku sebagai penjaganya. Ada yang bikin dia, ada yang mau bunuh dia. Oh, sabar. Mantan pacarnya. Iya, saya mau nanya ini, tenang aja. Kamu gak takut masuk neraka? Mau toba? Angkat tangannya dulu, angkat tangannya kita berdoa. Gini, yang rapat dong tangannya. Rapat, rapat. Rapat gini tangannya. Ayo, sungguh-sungguh. Kalau mau bertoba sungguh-sungguh. Dari hatinya benar-benar tobat. Ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Ampunilah hamba ya Allah. Engkaulah sebaik-baiknya. Engkaulah sebaik-baiknya. Yang maha mengampuni. Ya Allah. Berikanlah ampunanmu. Kepada kami semua. Dan khususnya kepada jin ini. Agar engkau terima taubatnya ya Allah. Beri kami hidayahmu ya Allah. Beri kami taufikmu ya Allah. Hingga bisa berislam. Dengan sebenar-benarnya Islam. Hidup mulia. Dan mati masuk surgamu ya Allah. Amin ya Allah. Tapi saya mau bunuh dia dulu. Kalau tidak sikmat, tidak ada yang bikin. Ya. Itu semua terserah kamu. Terserah kamu. Mau bunuh dia, mau bunuh orang terserah. Tapi ingat. Azab Allah diberikan kepada orang yang berbuat solid. Dalam rukyah syariah, Segala kesaksian jin yang diutarakan melalui lisan pasien, Jangan dipercaya sepenuhnya. Bisa saja kesaksian bangsa jin ini, Merupakan fitnah dan dusta. Yang terpenting dalam rukyah, Memberi nasihat kepada jin zolim untuk bertobat. Hingga penderitaan yang dialami safitri berakhir. Jin keluar dari tubuhnya, Dan tidak mengganggu manusia lagi. Mudah diapati daya ya. Alhamdulillah, Satu jin telah bertobat dan menyatakan syahadat. Bahkan menunjukkan ada sihir santet di kepala syafitri Yang masih berbekas. Tiba-tiba syafitri merasa sakit kepala. Rupanya inilah yang dimaksud oleh jin itu. Ada jin lain yang berada dalam tubuh syafitri, Hingga masih menyisakan sakit yang tak tertahankan. Tenangan sudah lama, Sudah persiapan, Pernikah sudah sewa gedung, Sewa salon, Tapi kita anak-anak dua ini tengkar. Tapi orang tua sama orang tua tidak ada yang tahu. Tahu begini saya langsung bilang, Ya sudah, nggak usah lanjut. Mungkin dia sampaikan ke orang tua. Begini orang tua datang ke rumah, Akhirnya putuskan. Tahunya kalau ada paku itu, Saya ikut Rukia di sini itu sudah. Akhirnya ikut Rukia, Sampai sekarang badan saya ringan. Alhamdulillah ini, Mungkin sudah diberi jalannya. Semoga tidak datang lagi. Ustaz Adam mendoakan syafitri agar ia tersadar Dan bisa melawan kekuatan jin Yang berusaha mengganggu kehidupannya. Namun jin yang mengaku berbeda dari jin sebelumnya, Menolak dan melakukan perlawanan. Ustaz Adam terus berusaha agar syafitri sadar, Dengan cara memberikan minuman yang dibacakan doa, Sambil memanggil nama syafitri. Cara ini dilakukan agar syafitri dapat melawan dan menolak jin, Yang berusaha menguasai dirinya. A'udzubillahimina syaitanirajil. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat langit, lihat langit. Atas izin Allah s.w.t. Dimana jin yang selama ini berada dalam tubuh syafitri bersedia untuk keluar. Namun, jin itu tidak kuasa untuk meninggalkan tubuh syafitri, Karena masih ada ikatan dengan sang dukun yang mengirimnya. Luar semuanya, luar. Ustaz Adam mengajak syafitri beristighfar sambil menepuk punggungnya, Agar syafitri tersadar dari kerasukan. Rupanya perang belum berakhir, Sang dukun melakukan perlawanan yang keras, Untuk menahan jin piaraannya tetap berada di dalam tubuh syafitri. Seorang perukyah tidak boleh merasa dirinya hebat, Mampu melawan dukun, Karena semua kekuatan hakikatnya milik Allah. Karena itu, untuk melawan sang dukun, Ustaz Adam berdoa kepada Allah, Untuk melepaskan ikatan antara jin dan dukunnya. Indikasi kesembuhan bisa dirasakan pasien sendiri, Ketika dibacakan Al-Quran, Tidak lagi bereaksi keras, Dan rasa sakitnya menghilang. Rupiah tidaklah cukup hanya dengan satu kali, Rupiah harus dilakukan secara terus menerus, Agar diri kita benar-benar terbebas dan terlindungi, Dari sihir dan gangguan jin. Orang yang berada dalam kendali jin, Seperti yang selama ini dialami syafitri, Jika memegang pisau, Ia sering mendengar bisikan gaib, Agar ia membunuh siapa saja yang berusaha menyakiti dirinya, Termasuk anaknya sendiri. Biasanya pikiran itu ingin pegang pisau, Cuman bisa mengendalikan masnya. Setiap ingin pegang pisau gini, Udah baca-baca dulu, Jadi ada yang suruh, Suruh ini keluarga, Orang-orang berdekat, Terutama anak, Kadang kayak orang linglung gitu, Mikir dulu, Ini siapa yang nyuruh gini. Cuman, Untuk ingat lagi, Kita baca lagi. Dulu, Apa yang dialami syafitri bukanlah sebuah gangguan. Bahkan Eko sang suami merasa bangga memiliki istri, Yang mempunyai kekuatan indra ke-6. Namun akhirnya ia sadar, Kelebihan yang dimiliki istrinya ternyata berasal dari jin, Yang pada akhirnya, Mengganggu keharmonisan keluarganya. Katanya, Katanya dia yang pertama itu, Dia bisa melihat barang-barang halus, Atau makhluk halus. Dan, Yang kedua, Dia bisa menerawang masa lalu dan masa depan. Dan yang lainnya bisa mengobatin orang lain. Contohnya, Mengobatin orang yang gak bisa jalan, Diobati, Langsung secara tiba-tiba langsung bisa jalan gitu. Setelah menikah, Terus dengan adanya keganjilan kejalan gitu, Terus ada yang bagi saya itu kelebihan, Suatu kelebihan, Saya bangga gitu loh. Ternyata istri saya selama ini yang saya nikahi, Punya kelebihan. Ciri-ciri orang yang memiliki kekuatan jin, Biasanya emosinya tak terkendali dan mudah marah. Seperti yang dialami Savitri, Ia pun kerap kali memarahi suaminya, Meskipun urusannya sepele. Jadi, Ada salah atau gak ada salah, Dia langsung kadang-kadang marah, Setiap apa yang saya lakukan, Itu sebab salah gitu. Mengetahui awalnya, Dia karena dia punya, Ternyata punya yang nempel, Yang ikut istri saya, Secara goib, Saya yakin bahwa, Oh itu bukan istri saya. Langsung saya minta perlindungan sama Allah subhanahu wa ta'ala, Bahwa ya Allah, Tabahkanlah hati saya dalam menghadapi istri saya. Subhanallah, Allah telah tanamkan kesabaran kepada Eko, Hingga ia mampu menerima perilaku jelek istrinya. Rasa kasih sayang Savitri terhadap anaknya, Membuat biduk rumah tangga mereka masih bertahan, Di tengah godaan setan. Allah telah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21, Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, Dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Tak hanya melakukan pelatihan rokyah di masjid, Ustadz Adam mengunjungi keluarga Sudarna, Salah seorang jamaahnya di daerah Abepura, Papua. Sudarna, ayah empat anak ini, Mengaku mendapat serangan Santet. Tidak hanya dirinya yang menjadi sasaran, Istri dan anaknya pun turut merasakan gangguan jin zolim. Kasus Santet biasanya menyerang seluruh anggota keluarga, Karena itulah sebaiknya terapi rokyah melibatkan semuanya. Saat membaca doa bersama, Tiba-tiba Sudarna bereaksi. Pasien harus diingatkan untuk mengontrol emosinya, Agar tidak terpancing tipu daya setan. Karena saat emosi tak terkendali, Setan dengan mudah menguasainya dan menahamnya, Untuk melanjutkan proses rokyah. Sudarna, Misalnya merasa ada yang berusaha untuk menjekiknya. Yang paling gak enak dimana, Sekarang kita bertobat dulu sama Allah, Kemudian nanti kita baca Quran untuk mengusir. Kita bertobat dulu, Ingat dosa-dosanya, Kita semua ingat dosa kita, Kita minta hapus sama Allah. Namun, Sudarna tak kuasa menahan kekuatan jin, Sehingga ia kerasukan dan berusaha untuk berontak. Dukung-dukungnya tahan. Tahan? Ya, banyak dukun yang tahan. Oh, Masya Allah. Jadi kan seluruh jin ya bisa melihat kayak gini ya? Makanan ini sudah menjadi daging dalam tubuhnya. Makanan apa? Makanan. Makanan apa? Nasi, kue, pari. Pengakuan jin ini mungkin saja benar, Karena sebagaimana dijelaskan dalam sabda Nabi, Setan dari bangsa jin akan ikut makan makanan, Yang tidak dibacakan bas malah terlebih dahulu. Karena kita akan menerima kasih. Ia menerima kasih lah. Soilnya saja, Kekali ini di sini. Oke. Tengokin. Ya, ayo. Masya kita akan menerima kasih. Ya Allah, Bangsa jin ini bertaubat setelah didoakan dan didakwahi oleh Ustaz Adam Untuk tidak kembali lagi mengganggu keluarga sudarna Terima kasih Itu semua hubungannya jin ini dan dukunnya Saya tidak siksa saya Dia yang kaya saya yang tersiksa Kamu jin pintar Kamu jin baik insya Allah Lihat ini Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada Allah Dan dengan dibimbing Ustaz Adam Bangsa jin yang berada dalam tubuh sudarna Diajak untuk memeluk Islam Bismillahirrahmanirrahim 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 Awalnya ia merasa apa yang dialaminya adalah penyakit biasa Namun setelah mengikuti terapi Rukiah Barulah ia sadar Bahwa ia telah menjadi korban sihir jahat Biasanya yang lalu-lalu itu saya kaya Kurang enak badan Waktu itu saya di Rukiah lagi Saya kadang-kadang muntah-muntah Disitulah bahwa saya memang ini Bukan penyakit medis tapi non-medis Hanya sekarang Sampai sekarang saya berusaha Mendalami itu Rukiah Selama dalam kekuasaan jin Sudarna merasa rumah tangga selalu dalam bara api Hampir setiap hari Ia sering cekcok dengan istrinya Kalau yang disini memang Saya punya istri-istri Kadang-kadang dulu itu sering saya pukul Tidak jelas apa sebabnya Saya sedih-sedih marah sama api Itu sering juga tiba-tiba marah Selain tak mampu mengendalikan amarahnya Ia pun mengaku sering didatangi jin Melalui mimpi Dan jin yang mendatanginya berwujud binatang Seperti ular ataupun anjing Itu anak saya yang kecil itu Menurut saya itu saya Pernah mimpi dia kan Banyak sekali ular yang keliling dia Hanya sambil pisau Saya potong-potong itu ular yang melekat Terus depas Setelah itu ada yang tiga ular yang besar sekali Tapi waktu itu saya ekstifar Jadi itu ular tidak lari Saya lihat lari di rumah-rumahnya orang Istri Sudarna pun sering mengalami mimpi yang sama Yaitu dikejar oleh anjing Dan merasa kesakitan saat berjalan Ada anjing besar tuh tapi anjing hitam Tapi ada bapak-bapak saya lihat itu pakai sarung Karena dia bilang Ya kejar dia, kejar dia Suatu waktu Ia pernah bermimpi tentang anaknya yang sedang di luar kota Mengalami musibah Rupanya inilah pertanda Anaknya mengalami serangan sihir santet Tanda-tanda santet pernah dirasakan oleh Nur Anak Sudarna yang paling kecil Siswi sekolah dasar ini pernah merasakan Kehadiran makhluk halus di sekitar rumahnya Sejak kecil Nur sering mengalami sakit-sakitan Hingga pernah dirawat di rumah sakit Namun anehnya Dokter tidak bisa menemukan penyakit yang didelita Nur Dia sering sakit pertamanya itu Kalau dia sakit kan dia minta-minta Terus kadang dibawa ke dokter Periksa darah lengkap Tidak ada penyakitnya Jadi dia bilang Ibu jangan bosannya Urus anaknya Sebenarnya tidak bosan Tapi disini kan tidak ada perubahan Nah kalau misalnya masalah rumah Kita mau melindungi rumah kita Itu dengan apa Maksudnya ya dengan minta bantuan sama Allah Tapi apakah ada cara-caranya Alhamdulillah Islam ini sudah sempurna Semua sisinya ada Termasuk gimana caranya melindungi rumah dari Gangguan setan Gangguan jin Kabar dari Rasulullah SAW Setan lari kabur Dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah Di hadis yang lain Rasulullah mengabarkan Sepuluh ayat dari surat Al-Baqarah Sepuluh ayatnya awal, akhir, tengah atau Ya ada yang Salah satu hadis Yang empat ayat di awal Empat ayat di awal Alif Lami Budhalik Alkitab Ular Roy Bafi Hulalil Mutagin Dan seterusnya Sampai empat ayat Kemudian dilanjutkan dengan Ayat kursi Dan dua ayat berikutnya Aki Kita praktek aja Praktek Baca Al-Baqarah Untuk Menjaga rumah Dari gangguan jin dan syaitan Al-Baqarah tadi ya No 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 Bismillah Waladzina yu'minun Biba'un zila ilayka Wama'un zila min qoblik Wabil'aghratihum yukinun Ula'ika ala hudam min Rabbihim Wa ula'ika humul muflihun Eh anda salah Harus sampai empat ayat Di hadis yang lain ada yang lima Oh ada yang lima juga Ada yang lima di awal Tiga di tengah Dan dua di akhir Oh jadi lima di awal Tiga di tengah Yang termasuk ayat kursinya Terus dua di akhirnya Amanah rasul lupi ma'un zila Itu ada hadisnya juga Jadi begitu Mudah sekali Ustadz ya Tidak membuang waktu Tidak membuang uang Insya Allah ya Jadi memang hanya membaca saja Tuh Ini Diberkahi rumahnya Dan bahkan didoakan oleh Malaikan Mudah sekali Ustadz ya Mudah sekali